Halo bunda-bunda cantik, kali ini aku mau bikin kue lebaran jadul yang tetap menjadi favorit keluarga, yaitu kembang goyang. Nah ini aku mau tambahkan wijen sehingga rasanya lebih enak bunda. Yuk bunda langsung simak resepnya. Ini untuk bahan-bahannya bunda, bisa dicatat, di capture, atau cek di deskripsi box. Yuk mulai kita bikin bunda. Yang pertama aku mau pecahkan telur dulu, aku pakai 2 butir telur ayam. Selanjutnya, ini ada 70 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, diaduk rata dulu ini bunda, sampai dengan gulanya larut ya. Sekarang ditambah dengan 200 ml santan. Diaduk rata lagi. Sekarang ditambah dengan tepung terigu 100 gram, tepung beras 100 gram. Diaduk rata lagi. Nah ini udah mulai rata bunda. Nah ini aku saring bunda, supaya yang bergerindil tidak ikut kita goreng ya. Nah seperti ini, gerindilnya nggak ikut masukkan bunda. Nah ini aku tambahkan dengan wijen. Nah wijen ini nanti aku gunakan untuk topping bunda. Nah sebelum kita mau masak, cetakannya kita celup dulu ke dalam minyak biar panas. Nah seperti ini ya bunda caranya. Kita tunggu minyaknya juga panas. Nah kalau udah panas, sekarang cetakannya kita masukkan ke dalam adonan. Jangan sampai tercelup semuanya bunda. Nah kalau udah dicelup adonan, kita celupkan ke dalam wijen. Nah sekarang tinggal kita goreng deh bunda. Kita celupkan seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah selanjutnya biar lepas. Ini sambil digoyang-goyang seperti ini ya bunda. Cetakannya ya bunda yang bergoyang, bukan bundanya yang goyang nih. Kita goyang-goyang. Tinggal lepas. Nah ini udah lepas bunda. Gampang. Nah sebelum kita celupkan ke adonan, kita celupkan dulu untuk cetakannya. Sebentar baru kita lakukan langkah yang sama. Kita goyang-goyang lagi nih bunda, biar lepas. Nah untuk apinya, gunakan api yang kecil aja bunda. Biar nggak cepet gosong dan renyah nih. Nah kalau di bagian bawahnya udah mulai menguning, ini kita balik. Nah ini ada tipsnya ini bunda, biar nggak berminyak. Nah nanti bunda kalau memasak, jangan sering dibolak-balik ya. Untuk membaliknya cukup satu kali aja, supaya hasil ini nggak berminyak. Nah ini udah mateng bunda, warnanya udah mulai menguning. Kita angkat dulu. Nah ini bunda, sudah jadi begini banyaknya. Ini sudah ditiriskan dan udah nggak berminyak. Nah udah jadikan bunda, itulah resep kue kembang goyang wijen renyah dan tidak berminyak. Sekarang sudah tau kan bunda, cara dan tips membuat kembang goyang wijen. Dicoba ya bunda resepnya. Nah ini aku mau coba bunda, gimana ya, renyah nggak ya ini. Aku mau ambil satu. Nah ini. Uh bunda, renyah banget nih bunda. Rasanya juga mantep banget. Buat bunda yang nyobain resep dari kami, jangan lupa hasil masakannya di foto, lalu upload ke IG dan tag IG catatan dapur i bunda. Jangan lupa like kalau bunda suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat bunda yang belum subscribe. Selamat mencoba. Sub indo by broth3rmax